Orang datang ribut bawa peta Bawa peta Mana tadi bapak? Tadi ada Oh ibu ini tuh Dia tanya, ya sudah-sudah bu Tercapai sekali mikirnya itu Ada sungai yang harusnya begini Sungainya diluruskan ini Diluruskan Setelah diluruskan Tanah ini dibangun perumahan Bangunnya pastinya tak musim hujan Begitu musim hujan 17 orang meninggal Itu yang tinggal di rumah disitu Saya panggil investornya Tempoh hari Kapolda-nya masih Pak itu Pak Sregar itu One Saya tahu gak Investornya ini Ngirim orang Bukan dia yang datang Dimana orangnya? Australia Singapore Atasnya rilai kereta api Ini sakit jiwa lah orang-orang ini Semua ini gitu Kenapa diizinkan gitu? Ini si BPN hadir? BPN tak diundang? Nah diulangi aja lah Nanti kumpul lagi waktunya BPN harus hadir Saya mau komplain Dia pegang sertifikat Kota Medan Meluarkan INB Oke Begini Urusan banjir ini Urusan klasik Kalau diberitahu Nanti begitu Musim hujannya selesai Kita sudah lupa lagi Kita sudah pernah Uduk dan Uduk berbicara tentang banjir ini Tapi tak pernah Selesai urusannya Lalu itu Kita ambil langkah Seperti dilakukan Oleh Citarum Di Jawa Barat Nanti akan kita tunjuk Akan kita Bersama-sama Kolaborasi Karena sungai ini Tak bisa hanya Kalau di Medan yang banjir Sungainya yang mengatur Bukan hanya sungai yang melintas Medan Sampai ke Delisok Ada yang dari Binggi Ada yang dari Siantar Ini yang harus kita atur Untuk itu Kolaborasi Semua kabupaten Dan kota Bersama-sama Kita mengatasinya Seperti Wali kota Medan Itu memang tak bisa Tak bisa dia sendiri Bukan urusan Dia dong Kalau sudah melibatkan Dua Tiga kabupaten Gubernur itu harus hadir Di situ Ini Wenang di situ Inilah yang akan Kita bentuk Kita akan selesaikan Kita bentuk Tim Terpadu Untuk pengatasinya Sehingga Baik itu BWS Baik itu nanti Sektor-sektor Yang mengatasi Perusahaan Ada yang mengatur Mengawasi Tentang rumah-rumah Rakyat Yang sudah Menempat di Di bantaran Ada yang mengatur Sungai itu sendiri Melakukan Melakukan Apa Normalisasi sungai Ini yang Pak Tapi dulu Pak Di awal-awal Selamat menikmati Tim